Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Orang nomor satu di UFC yakni Dana White mengatakan akan memberikan kontrak baru atau kerjasama dengan Little Habib Hasbulo Magomedo. Nama Hasbulo kini kerap jadi perbincangan setelah beberapa tingkahnya yang barbar dan juga lucu dengan meniru aksi para petarung di UFC. Sontak ia pun kini menjadi viral di media sosial. Dan baru-baru ini ia kembali menghebohkan warga net di UFC 267 setelah kelakuannya yang meninju seorang youtuber Adam Saleh. Momen itu terjadi ketika Adam Saleh dan Hasbulo sedang bertemu di sebuah hotel di Abu Dhabi jelang UFC 267. Mereka berdua mengabadikan pertemuan tersebut dengan melakukan face off ala-ala di UFC guys. Tapi saat mereka berdua melakukan pose tersebut Hasbulo justru meninju wajah Adam Saleh sebanyak dua kali yang membuat sang youtuber kaget dan kemudian protes. Aksi Hasbulo yang menghajar Adam Saleh pun menjadi viral di media sosial. Melihat kejadian itu Presiden UFC Dana White pun memberikan respon kepada Hasbulo. Saya tidak tahu apakah dia akan bertarung di UFC. Tapi yang pasti dia akan melakukan sesuatu dengan kami. Kata Dana White seperti dikutip dari Sport Babel. Pada hejatan UFC 267, Hasbulo ikut meramaikan penggelaran tersebut. Ia terpantau kembali bertemu dengan rival abadinya Abdul Rozik. Di dalam sebuah video yang beredal di media sosial, Hasbulo dan Abdul Rozik terlibat sebuah pertengkaran yang sangat hebat. Hasbulo dan Abdul Rozik memang sama-sama ikut menyaksikan hajatan UFC 267 yang digelar di Abu Dhabi. Keributan itu awalnya terjadi ketika Hasbulo dan Abdul Rozik saling mengejek. Kemudian Hasbulo tersulut emosinya dan menghampiri Abdul Rozik dan kemudian mereka pun berkelahi. Hasbulo dengan gaya khasnya yang selalu menggunakan peci terlihat sangat agresif menyerang Abdul Rozik. Bahkan salah satu tendangan Hasbulo yang cukup keras mengenai dada rifle-nya tersebut. Beruntung perkelahian itu tak berlangsung lama guys. Para kru UFC yang berada di situ dengan sigap melarai Hasbulo dan Abdul Rozik. Sontak video itu pun langsung viral. Banyak para penggemar Mixed Martial Art menginginkan Hasbulo dan Abdul Rozik bertarung di atas oktagon. Memang Hasbulo dan Abdul Rozik sudah lama terlibat sebuah percecokan. Namun sampai saat ini pun laga keduanya belum pernah terwujud karena belum adanya sponsor. Apakah Dana White akan mewujudkan pertarungan itu? Wah pastinya akan seru ya guys. Dan coba tulis di kolom komentar jika Hasbulo dan Abdul Rozik bertarung. Siapa nih yang akan menang? Terima kasih telah menonton!